Karir tamat usai surat pemecatan dikirim ke Setnek. Dua bintang di pundak, Ferdi Sambo bakal langsung dicopot Jokowi. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Didi Prasetyo menyebut administrasi terkait pemecatan Ferdi Sambo masih diproses oleh Asisten Sumber Daya Manusia atau ASSDM. Setelah selesai, nantinya akan diserahkan ke Sekretariat Negara atau Setnek. Didi mengatakan nantinya pemecatan terhadap Ferdi Sambo langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo melalui capres atau keputusan Presiden. Abis dari SDM nanti ditunjukkan ke Setnek. Kemudian Setnek langsung dapat capresnya keputusan Presiden dan capnya kami serahkan ke pelanggarnya, kata Didi kepada wartawan Rabu 21 September 2022. Polri telah resmi menolak permohonan banding Ferdi Sambo atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PDTH Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Keputusan ini disampaikan dalam sidang banding yang dipimpin Irwansung Polri Komjek Pol Agung Budi Marioto pada Senin 19 September 2022 lalu. Memutuskan permohonan banding dari saudara Ferdi Sambo menolak permohon banding. Kedua menguatkan putusan sidang KKEP, kata Agung dalam persidangan dikutip dari YouTube Polri TV Senin 19 September 2022. Didi memastikan tidak ada upacara PDTH terhadap Ferdi Sambo, melainkan hanya berupa pemberian sepucuk surat pemecatan. Didi juga menegaskan putusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Artinya Ferdi Sambo tidak bisa lagi mengugat atau mengajukan protes terhadap putusan tersebut. Terima kasih telah menonton!